Jalang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, harga daging ayam dan sapi di Kabupaten Bangka Tegah mengalami kenaikan. Bahkan daging ayam di Bangka Tegah mulai langka stoknya di Pasar Modern Koba. Komoditas daging ayam stoknya mulai langka di Pasaran Modern Koba. Tidak hanya langka, harganya juga mengalami kenaikan. Hal itu diketahui saat bubati Bangka Tengah Al Gafri Rahman dan wakilnya Heri Erfian, serta Kapolres Bangka Tengah AKBP Emri Samustario menggelar sidak di Pasar Modern Koba Selasa Pagi. Dari sidak tersebut diketahui harga daging ayam mengalami kenaikan yang bervariatif, hingga maksimal harga jualnya sekitar Rp60.000 per kilogram. Selain itu, daging sapi juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Saat ini harga daging sapi dijual seharga Rp150.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram. Alhamdulillah kita ketidak untuk melihat perkembangan harga di Pasar Modern Koba. Yang ada kenaikan itu yang pasti kalau hari ini ya, ayam kita agak langka. Ini juga kita laporkan dengan Pak Kapolres juga untuk kita tindak lanjuti. Untuk berkaitan untuk stok ayam yang ada di, khususnya di Bangka Tengah ini. Itu dapat suplai dari Pumasok nantinya. Kita bayangkan secepatnya hari ini kita laporkan. Memang di ayam ini ada kenaikan, pernah lagi, sudah Rp3.000 per kilogram rata-rata. Kenaikan yang agak drastis. Tapi intinya dia stoknya memang agak berkurang untuk ayam. Lalu daging memang juga ada kenaikan, terutama pada daging segar ya. Daging yang as ya, daging as. Ada kenaikan Rp10.000 per kilogram. Kecuali yang ada kaburan TTL-nya yang agak stabil. Dan daging stoknya aman, tapi harganya agak fokusnya naik. Itu sekitar kalau daging as tadi Rp10.000 kenaikannya. Dari Rp140.000 jadi Rp150.000 ya. Lalu ikan, ini yang agak luar biasanya, Tenggiri. Ikan Tenggiri kenaikannya luar biasa hari ini Rp120.000 per kilogram. Dari yang sebelumnya? Dari Rp90.000 jadi Rp120.000. Selain kedua komoditi tersebut, harga ikan juga mengalami kenaikan. Seperti ikan Tenggiri yang harganya mencapai Rp120.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp90.000 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bersama Satgas Pangan akan terus menelusuri kelangkaan daging ayam di Bangka Tengah dan mengantisipasi agar tidak ada kenaikan harga sebako yang tak terkendali. Dari Kabupaten Bangka Tengah Bangka, Belitung Rahmat Kurniawan, AINews, melaporkan.